Sepenggal kisah cinta Bapak Nasution dan Ibu Yohana Sunarti Cerita ini dimulai pada saat Pak Nas menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi Saat itu adanya kebijakan rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Akibat siasat politik Belanda dengan membentuk negara Pasundan Di sela-sela kesibukannya mengatur serangan terhadap Belanda Pak Nas selalu menyempatkan diri untuk menengok sang pacar yaitu Sunarti di Ciwidei Ibu Sunarti bercerita bahwa awal pertemuannya dengan Pak Nas dimulai tahun 1945 Pada suatu hari di bulan Desember 1945 Murgito seorang kadet coro teman bermain tenis Berkata bahwa ada temannya yang juga kadet coro ingin masuk menjadi anggota tenis Dengan senang hati kami menerimanya Anggota baru itu bernama Aha Nasution Ia pemain yang cakep hubungan saya dengan Pak Nas sebagai teman bicara yang menyenangkan Karena kami memiliki perhatian yang sama dalam berbagai hal Suatu hari saya tugas di POM PMI Jalan Lengkong, Bandung Datang seorang pemuda yang keningnya terdapat luka yang harus diobati Ku bersihkan lukanya ternyata itu Pak Nas Saya agak pangling karena saat itu beliau tidak memakai seragam Dalam hatiku baru menyadari betapa cakep dan gegahnya Pak Nas Sehingga timbul rasa kasihan dan sayang padanya Tidak lama setelah Divisi Siliwangi dikukuhkan pada tanggal 17 Februari 1947 Pak Nas bertukar cincin dengan Ibu Sunarti yang saat itu adalah mahasiswa Universitas Gajah Mada Setelah bertukar cincin mereka sepakat untuk menikah Hubungan mereka pada awalnya tidak disetujui oleh orang tua Ibu Sunarti Pada mulanya ayah saya, Bapak Gondokusumo tidak merestui pernikahan saya dengan Ahana Sution Karena Ahana Sution sudah dianggap sebagai anak sendiri Namun setelah ayah menyadari bahwa cinta kami berdua amat dalam dan suci Sehingga ayah menyetujui dan merestuinya, kata Ibu Nasution Akhirnya perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 1947 di Chiwidei secara adat Sunda Dan dua hari setelah perkawinan, Ahana Sution kembali ke medan perjuangan lalu lima tahun sesudahnya Barulah mereka dikarunai seorang anak bernama Hendrianti Zahara Dan 8 tahun sesudahnya terlahir anak kedua yang diberi nama Irma Suryani Terima kasih telah menonton!